Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah kendaraan motor masih mendopinasi jalur darat pada musim mudik tahun ini. Selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan 49.000 bus untuk melayani mobilitas pemudik menuju ke tempat tujuan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, jalan kendaraan motor yang melintas pada jalur mudik tahun ini diperkirakan berjumlah 6 hingga 8 juta kendaraan. Sementara itu mobil pribadi diperkirakan akan mudik sebanyak 3,5 juta kendaraan. Untuk transportasi umum bus, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 49.000 lebih bus, selain itu sebanyak 47 terminal juga disiapkan, guna melayani kebutuhan mobilitas masyarakat di masa mudik. Untuk keamanan dan kenyamanan pemudik, Kementerian Perhubungan membentuk pos koordinasi di setiap terminal. Terima kasih.